Hai guys pusing ya Hai semuanya jadi ini tuh udah hari ketiga pakai empat ya pokoknya hari ketiga lebih lah aku smooting rambut kan harus didiamkan beberapa hari dan yang aku smooting rambut kemarin itu yang ada videonya di sini silahkan dilihat videonya yang sudah aku kasih dan kita lihat biasanya kan kalau smooting rambut tuh dia akan tahan lama dan kalau kita keramas pun pasti akan tahan gitu kan enggak akan berubah gitu dan kita akan melihat aku akan keramas hari ini juga gimana hasilnya apakah dia tetap seperti ini atau dia kembang gitu kalau memang kembang itu tidak cocok untuk kita pakai hanya sekali pakai doang tapi kalau misalnya ini tahan lama atau kalau misalnya ini berapa permanen rambutnya ini kalian wajib coba bener-bener wajib coba karena bisa membuktikan Oke hari ini aku mau keramas cekmin aku mau keramas dulu ah sama aja ya ikutin aku terus oke oke hari ini kok hari ini ini aku udah selesai keramas dan masih basah kita tunggu hasilnya ya kita tunggu kering gimana hasilnya apakah tetap lurus permanen atau dia kembali seperti semua rambutku yang dulu gitu kita lihat hasilnya sampai kering kita keringkan pakai seperti biasa pakai itu Oke guys ini sudah setengah 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 kering ya dan nggak ada nampak kembali-kembali jadi kayaknya ini memang permanen banget ya dan karena bagusnya aku lihat review orang tuh kalau ngasih obat rambut tuh kalau dia sudah setengah 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 kering kayak gini dan aku pakai silcoro ini silcoro ini ya harganya tuh aku belinya di tokonya langsung Rp19.000 doang sudah ada di situ Rp19.000 dan ini membantu memelihara rambut yang telah mengalami pewarnaan ini kan rambutku aku pernah warnain supaya tetap tampak bercahaya dan mempesona gitu katanya terus ini juga merapikan rambut rambut anda melembutkan setiap helai rambut membantu merawat rambut anda sehingga nampak lembut dan tetap sehat semoga kebaik kurebdem nuntut baga selamat menikmati selamat menikmati setelah saya smoothing ujungnya ini emang agak kasar kenapa dia agak kasar karena sebelumnya rambut aku itu aku bleaching jadi kalau kalian warnain rambut kalau bisa jangan bleaching ya kecuali kalau ke salon mungkin itu bagus lah tapi kalau bleaching yang dibeli beberapa ribuan gitu tuh kalau rambut aku sendiri itu rusak jadi aku menyarankan kalau rambut kalian yang tipis sekali ini ya video-video nya tipis sekali tuh mending jangan pakai bleaching deh pakai Garnier atau apa gitu langsung kewarnanya langsung nah guys ini benar-benar kering ya rambut aku dan menurut aku ini oke banget jadi kalian harus wajib coba ya soalnya ini benar-benar mantap banget tapi memang bagian ujungnya ini agak kembang ya karena rambutku memang agak kasar sebelumnya jadi mungkin enggak terlalu banyak obatnya juga aku kasih dibawa dan enggak terlalu aku catok jadi kayak rambut asli aja gitu dibuatnya kalau misalnya kalian mau buat sendiri itu lebih bagus soalnya kan kayak kalian sen suhunya itu kalian yang atur gitu dan kalian catoknya berapa kali berapa lama berapa tekan gitu kalau sama aku kan kayak aku buatnya itu kayak rambut asli kayak rambut biasa kalau smoothing biasa itu kan kalau di salon benar-benar nampak kali diri ini kan detail kan ya jadi nampak kali berberang lurusnya gitu pokoknya kena mencoba deh ini benar-benar bagus banget aku suka banget tuh yang dulunya disini tuh benar-benar kering banget ya tapi sekarang enggak cantikan Oke sekian dari video aku semoga informasi ini boleh benar-benar eh bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like comment and subscribe biasa lah orang bilang oke bye bye bye